Pada orang perempuan, penyakit yang sering didapati adalah penyakit kanker mulut rahim. Penyakit kanker mulut rahim ini disebabkan oleh satu virus namanya Human Papilloma Virus atau disingkat dengan HPV. Rupanya HPV ini tidak hanya mengenai kaum perempuan, tetapi juga laki-laki. Dan pada laki-laki itu bisa menyebabkan adanya kutil kelamin atau genital word. Itu kita ada semacam kutil di daerah kelaminnya. Dan kutil itu bisa makin lama makin besar, bahkan bisa besar sekali sehingga anak mengganggu. Dan kadang-kadang bisa juga sampai berdarah. Nah, kutil kelamin ini disempatkan oleh virus HPV yang tidak ganas atau non-onkogenik. Tetapi sebenarnya ada lagi jenis-jenis virus HPV yang bisa menimbulkan kanker. Tadi pada perempuan kita sudah jelaskan adanya kanker mulut rahim atau kanker cervix. Tapi pada laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki, risiko yang bisa terjadi, disamping terjadinya kutil kelamin yang sifatnya lebih jenak meskipun bisa tidak nyaman, adalah kanker pada anus. Nah, kanker pada anus atau dubur ini terjadinya di dalam dubur, di selaputnya di dubur, dan dia terjadi melalui proses yang lama. Jadi mulai adanya kanker yang awal sampai kanker yang lanjut itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Karena itulah kita amat menganjurkan supaya pemeriksaan dubur itu dilakukan sehingga bisa ditemukan kanker anal atau kanker dubur yang dini. Kalau ditemukan secara dini, pengobatannya lebih sederhana, keberhasilan terapinya menjadi lebih besar, tapi kalau sudah lanjut, maka sama dengan kanker cervix lanjut, pengobatannya menjadi kompleks dan hasil terapinya kurang baik.